Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Youtube Belajar Melakrak Nah ini lagi melakrak Di Kabupaten Magetan Tepatnya Di Desa Bogorjo Sebelah utara Mauspati Kapangan terbang Ini Kesini Menjumpai Melihat proses Pembuatan Genteng Nah disini satu kampung ini Keracinan genteng kan kawan Gentengnya seperti ini Ini untuk pembakarannya Ini Cetak siap kering Ini pembakarannya Sebelumnya seperti ini di jemur Nah seperti ini Oke kita pertama Mau melihat proses Pembuatannya Oke kawan-kawan Prosesnya semacam ini Nah ini yang sudah Dicampur Tanah ini sudah Diproses Sedemikkan rupa Dan setak seperti ini Gak dimplek-mplek dulu Mas Langsung gepeng sendiri Seperti itu kan kawan Prosesnya Jadi gampang Jadi gak di Pukul-pukul langsung saja Nah seperti itu Nah tinjak Nah seperti itu saja Prosesnya keteng Habis itu diangkat Langsung Ditempel disini Nah itu yang sudah Jadi Nah langsung Dijemur Nah ini praktis Langsung Mengkilat hasilnya Dikasih minyak nih ya Minyak Dikasih minyak solar Jadi prosesnya seperti itu Lebih gampang Berapa kali Nah ini Nah ini Caranya begitu Bahannya Pembuatan Genteng Merknya apa nih mas WK Bobma Ini merknya WK Bobnya Alamatnya Di Tisa Gogorjo Kawan-kawan Kecamatan Barat Mas ya Barat Kapupaten Magetan Ini satu Tempat ini Satu hari Satu hari Kira dapat Berapa nih mas bro 300 300 biji Bisa ya Bisa Nah ini Satu Mesin ini 300 biji Satu hari Prosesnya Harus Sampai Beberapa kali Diputar Langsung Siap Jadi Nah ini Tempatnya Ibaratnya Ini Ini anunya Piringnya Ditaruh Di piring Ini Langsung Dijemur Gampang Cuma Saya yang belum Tahu Memroses Tanahnya Kalau tanahnya Nggak dicampur Apa-apa Pasir Jadi tanah Kasih pasir Tiga Tiga Satu Oh Tiga Satu Nah ini kan kan Produksinya Genteng Di Daerah Bogorjo Ini Sudah Membuat Sudah puluhan Tahun Kan kan Dari Turun Kemurun Oh Kalau Masih Baru Disini Nanti Kalau Sudah Kering Baru Dikeluarin Kalau yang Yang di luar Ini Sudah Mau Di Ambil Nanti Sudah Mau Dibakar Nah ini kan kan Prosesnya Semacam ini Disusun Rapi Satu hari Tiga Ratus Cik Bisa Mengkilat Anti Bocor Kan Ini Setelah Disini Mbak Ini Habis Disini Kan Kering Baru Dijemur Diluar Baru Dijemur Di Dijemur Disini Ini Finishing Pengeringan Setelah Kering Baru Masuk Cerobong Tadi Dibakar Nah ini Bahannya Kalian Beli Dari Sawah Biasanya Habis Ditebu Biasanya Habis Tebu Kering Terus Diambil Dijual Satu Red Berapa Nah ini Yang Agak Basah Disini Sudah Mulai Mering Terus Sudah Kering 100% Kan Baru Ditumpuk Seperti Ini Menunggu Sampai Berapa Ribu Satu Tungku Itu Baru Dimasukkan Dibakar Begitulah Prosesnya Kita Lihat Dalamnya Kan Nah ini Pembakarannya Seperti Batu Bata Cuman Ini Dibuat Permanen Kalau Batu Patah Kan Bisa Dibongkar Kalau Ini Semacam Gudang Jadi Tidak Dibongkar Hanya Gentengnya Diambil Nah itu Kan Kawan Masih Tersisa Yang Sudah Masak Belum Diambil Yaitu Pawonnya Di Dalam Seperti Itu Tempat Pembakarannya Ini Tingginya Mungkin Sekitar 4 Meter Berapa Ribu Isinya Nanti Saya Tanyakan Beliau Isinya Berapa Ribu Seperti Semacam Ini Tempatnya Kalau Ini Kayu Bakarnya Kayu Jati Hebat Kayu Jati Ini Untuk Membakar Genteng Jadi Sudah Di Unting Apakah Belinya Satu Unting Atau Memang Baru Datang Terus Dipecahin Unting Seperti Ini Kayu Kayu Jati Yang Sudah Sisa Sisa Atau Yang Di Atas Untuk Pembakaran Kalau Ale Kalau Cerobong Satu Cerobong Mat Berapa Ribu 5 Ribu Genteng Baru Dibakar Terus Habis Kayunya Berapa Kayanya Kira-kira Kayunya Habis 300 Satu Truk Situ Tidak 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 Seperti Tidak 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 Hemat Beginilah Proses Pembuatan Benteng Awalnya Dari Sini Yang Sudah Di Aduk Rata Tidak Tidak Dicampur Pasir Sedikit Terus Dipres Semacam Ini Masih Pasah Ditaruh Disini Selanjutnya Kalau sudah Kering Disana Akhirnya Masuk Di tempat Pembakaran Jadilah Genteng Yang Anti Bocor Sampai Disini Dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Yang Menonton Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bola 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 Dari Bola Ad Ad Dari Dari selamat menikmati